Oke selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Daku Nule yang mentutorial tentang kerja bangunan tapi ala kampungan mudah-mudahan tutorial-tutorialnya bermanfaat bagi sobat-sobatku yang membutuhkan Ini sobat ya, Daku Nule kali ini ingin membuat list profil minimalis yang nempel di dinding di atasnya batu alam Kalau tutorialnya sudah ada kemarin, bikin list di dinding, lain jenisnya juga, lain bentuknya sobat Cuman bawanya keramik kemarin, sekarang ini ada batu alam cuman, dengan lebar 8 cm sobat Lebar 8 cm mengikuti kusen sobat ya Kalau kemarin lebar 6 cm, terus bawanya keramik dan sekarang Daku Nule ingin di atasnya batu alam Dan batu alam juga Daku Nule yang membuat dan yang masang Oke, kita perkirakan sampai dari sana, sampai sini membutuhkan berapa meter akan Daku Nule buat Oke, kita lanjut untuk teori dan praktek pembuatannya bagaimana tutorialnya Oke lanjut, kita jiu Awal mula pekerjaan, kita siapkan pasir Pasir ini kita susun dan kita ratakan dengan jidar sobat Nah, kita ratakan ini sebagai landasan agar profil cetak di bawah ini, listnya ini lurus dan rapih Kita rapihkan dulu pasirnya, lalu kita letakkan 2 lajur jidara aluminium Lalu kita timbang kanan kirinya, kita water pass agar tidak melintir sobat ya Nah, sebelahnya kita water pass Dan sebelah sini kita paskan dengan malnya, ini malnya sudah dibuat oleh Daku Nule Dan kita water pass juga agar tidak melintir sobat ya, ini agar lurus Setelah siap, sudah lurus, lalu kita masukkan pasir Kita buat seperti gunungan sobat, seperti gunungan Agar ketika dilepas nanti profil yang sudah jadi, dia cekung Lalu kita susun rapih Tapi tidak nyenggol dengan emal sobat Nah, kita tarik Masih ada rongga buat adukan, buat acian Setelah dipastikan sudah pas, tidak nyenggol Kita siapkan adukan yang sudah diencerkan sobat ya Jangan adukan yang keras sobat ya, adukan yang encer Karena ini pasir Kalau pasir, adukan keras akan keras Dia kalau encer, langsung meresap dan tidak bergumpal Nah, harus kita tarik terus dan seterusnya sobat ya Sampai ujung kita lumuri dengan adukan Agar kuat dan paten ini Adukannya juga diusahakan banyak semen Tentang apa sobat ya, agar kuat sobat ya Setelah adukan sudah selesai, sudah kita buat Kita tambahkan kawat sobat, kawat 6 Besi 6 lah, 6 kes atau 6 banji bisa Ini untuk tulangan sobat, agar kuat Ketika diangkat tidak patah dan tidak retak sobat Jangan sampai nyenggol sobat ya, kawatnya Kita letakkan di atas adukan yang sudah kita lumuri satu kali Lalu kita timpah, kita tutup kawat ini sobat Dengan adukan lagi Setelah itu, kita tarik Berulang kali, berulang kali Hingga membentuk Bentuk profilnya sobat Oke, lanjut Untuk pengerjaannya Setelah ditarik Kita menunggu keringnya lama Kita taburi semen kering Untuk membantu cepat kering sobat ya Tapi jangan terlalu banyak semen kering sobat Kalau terlalu banyak semen kering Hasilnya akan retak-retak dan pecah sobat Secukupnya saja sobat ya Oke, lanjut Ketika kita mau melumuri acian Kita bersihkan dulu dan kuas Agar debu-debunya bersih Dan sisa-sisa pasirnya bersih Tidak mengganjal acian sobat ya Oke Lanjut untuk penyiraman acian Kita lumuri dengan acian Hingga pul Sepanjang ini Sepanjang ini 2 meter sobat Setelah kita lumuri, kita tarik Dengan berhati-hati Dan penuh perasaan Dan penuh teori Jangan sampai miring Dan jangan sampai mencong Kalau kita nariknya mencong Atau miring Maka Yang ada bukannya bagus Malah tertarik sobat Tertarik dan bubar Oke, lanjut untuk pengerjaannya Setelah dilumuri acian pun Menunggu kering lama Kita taburi juga dengan Semen kering Secukupnya saja sobat ya Lalu kita Tarik lagi Setelah dilaburi Kita tarik lagi malanya sobat Untuk membantu pengeringan Kita tarik lagi Untuk membentuk Profilnya sobat ya Kita lumuri Terus begitu Terus begitu Mungkin kurang lebih Sekitar 4 kali Tarik 4 kali lumuran Sudah jadi sobat ya Oke, lanjut Untuk penyelesaiannya Ini sudah mulai jadi sobat Sudah ketiga kalinya Ini sekali lagi jadi sobat ya Oke, lanjut Ini sudah keempat kali Narik acian sobat Akhirnya jadi sudah Seni profil yang Dacondole buat Ini bentuknya Tinggal kita menunggu kering Setelah agak kering dikit Kita tunggu beberapa lama Sobat, setelah ditarik Dengan mal Terlumuri acian Ditarik Jadi seperti ini sobat Tapi masih keadaan kasar sobat ya Masih keadaan kasar Harus Masih harus kita Gosok lagi Dengan busa sobat Agar tetap Halus jadinya sobat ya Sebagaimana ini sobat Yang sudah Digosok dengan busa Maka hasilnya Lurus sobat Lurus dan halus sobat ya Oke sobat ya Kalau alat kita Jidar aluminium Hasilnya pun lurus Oke Kita penggosokannya ini Karena sudah kering Ini adalah Penggosokan yang sudah Kering Tapi sebelum kering Benar sobat ya Masih Setengah kering Setengah basah Gitu lah Akan kita gosok Tapi kalau kita masih Basah juga Digosoknya susah sobat Tidak bisa Makanya ini teorinya Harus kita Gosok dengan penuh Kasih sayang Gitu lah Sebagaimana kita Gosok dengan perasaan Agar tidak Tidak rusak sobat Kalau kita gosoknya Kalau bahasa Jawa itu Kusruh Nah maka Sudutnya akan rusak Sobat Tidak Tajam dan tidak Nyiku atau nyudut Oke terima kasih Beginilah Cara Dakun Dole Bekerja untuk Profil List Pembuatan di bawah Dakun Dole Membagian ilmu Yang Dakun Dole Punya sobat Oke terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat buat Teman-teman Sobat-sobat yang belum tahu Tapi kalau sudah tahu No comment lanjut Beginilah caranya sobat Cara membuat Profilan di bawah Untuk Pemasangan List Dinding batu alam Oke Terima kasih Jangan lupa subscribe-nya Channel Dakun Dole Dengan keadaan Tukang ala kampungan Mudah-mudahan Bermanfaat Thank you